Nah di video kali ini aku mau buat kue tiaw ya kue tiaw basah nah disini aku sudah siapkan bahan-bahannya cukup simpel banget bahan-bahannya ya di sini aku ada tepung beras ya tepung papioka tepung terigu seperti biasa ya untuk resep lebih lengkapnya bisa dicek di deskripsi ya dan setengah sendok teh garam lalu kita aduk dulu hingga tercampur rata lalu kita masukkan air aduk hingga benar-benar tercampur rata ya tidak ada yang menggumpal begitu adonannya dan juga dua sendok makan minyak sayur Aduh kembali hingga benar-benar tercampur rata ya teman-teman ini mudah banget sebenarnya aku di video aku dulu juga pernah bikin semacam kue tiaw tapi ada isiannya gitu nah sesudah terserang kita akan masukkan ke loyang ya Nah disini aku mau menggunakan loyang seperti ini segi 4 untuk bikin bolu ya untuk baking apa aja anti panas Nah sekarang kita lumuri dengan minyak sedikit minyak biar tidak rapat nantinya kita lumuri bawahnya lalu kita tuang adonannya ya Hai jadi eh tuang sampai permukaan cetakannya itu tertutup ya seperti ini jadi jangan terlalu tebal atau juga jangan terlalu tipis yang penting permukaan cetakannya tertutup sama adonannya Nah disini aku sudah siapkan wajan ya wajan yang cukup besar dah kayak begitu aja dan tutup kukus kurang lebih tiga atau empat menit ya sampai adonannya kelihatan dengan transparan nah setelah kurang lebih tiga atau empat menit ya kita angkat kita angkat adonannya seperti ini ya terus kita akan masukkan ke dalam air supaya cepat dingin nah disini aku sudah siapkan tempat besar ya mau pakai baskom atau apa aja isi dengan air dingin ya bukan air es enggak usah air es air dingin biasa aja dan kita taruh ini disini ya di air dingin jadi biar panasnya cepat hilang sekarang kita olesi lagi dengan minyak atasnya biar nanti pas digulung tidak rapat ya kita olesi lagi di atasnya dengan minyak Hai dingin ke sekarang kita akan gulung ya lihat seperti ini kita gulung hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah ini dia ya hasil semuanya teman-teman ada 5 ada 5 gulung nanti kita akan potong Nah kalau kalian misalkan pengen bikin banyak boleh di double ya resepnya aku bikin sedikit aja dulu soalnya ini mudah banget bikinnya jadi lebih enak juga dimakan fresh jadi kalau misalkan aku pengen bikin lagi tinggal bikin mudah ya Nah sekarang kita akan potong-potong ya jangan lupa ya kalau nampannya di nampannya ini apa namanya cutting boardnya dikasih plastik ya biar tidak lengket Nah sekarang kita akan potong-potong ini kenyal banget pastinya enak-enak juga dikasih minyak ya biar tidak lengket ke pisaunya ini teksturnya kenyal banget beneran bagus banget dan setelah diiris-iris gini sekarang kita akan panjangkannya buka nih seperti ini ya seperti ini kita panjangkan seperti ini ya ini teksturnya tidak mudah patah dan kenyal banget enak banget depan selamat menikmati